Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iin Kurnia dari SD Muhammadiyah 1 GKB Gersik akan mendongeng tentang cindelaras. Di semua kerajaan jenggala hiduplah seorang raja yang gagah berkasan. Raja memiliki permaisurian baik hati dan memiliki selir yang cantik jelita. Namun hati selir tak secantik wajahnya. Selir memiliki sifat iri dan dengki terhadap permaisuri. Sepertinya raja lebih sayang dengan permaisuri daripada aku. Padahal aku jauh lebih cantik dari permaisuri. Aku harus menyingkirkan permaisuri. Ya aku harus menyingkirkan permaisuri. Kemudian selir pun bekerja sama dengan tabib istana untuk menyingkirkan permaisuri. Paduklah, paduklah, tolong hamba. Selir, apa yang terjadi? Tabib, tolong selirku. Ampun padukah raja, sepertinya ada yang menapur racun pada minuman selir. Apa? Siapa yang berani melakukan ini pada selir kesayanganku? Ampun padukah raja, pasti permaisuri yang melakukannya. Karena sudah sejak lama permaisuri ingin mengusir selir dari istana. Apa? Permaisuri! Kau tak sebaik yang kukiran. Pati, buah permaisuri ke hutan dan bunuh dia. Namun, pati yang baik hati tak tega membunuh permaisuri yang sedang hamil besar. Pati, kenapa raja begitu tega ingin membunuh aku dan bayi dalam kandunganku? Permaisuri, hamba sungguh tak tega membunuh permaisuri dan pangeran dalam perut permaisuri. Maka, izinkanlah hamba menumuri selendang permaisuri dengan darah kelinci dan melaporkannya pada raja. Pati, jasamakanku ingat selalu. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, permaisuri yang hamil besar akhirnya melahirkan. Lahirlah seorang pangeran yang tampan dan cerdas. Dan diberi nama Cindelaras. Gantannya kamu, Lele. Hidungmu ini lho mancung kayak hidungnya bapakmu. Besok, kalau gede, jadi raja yang arif dan bijaksana yang leh. Cindelaras pun tumbuh menjadi anak yang tampan dan cerdas. Ia senang bermain di hutan bersama para hewan. Hingga suatu hari, seekor raja wali terbang dan menjatuhkan telur tepat di samping Cindelaras. Hingga suatu hari, aku senang bisa lahir dan besar di hutan ini. Namaku Cindelaras, aku anak yang tampan dan cerdas. Ada telur, telur yang jatuh dari langit. Ini pasti telur ajaib, aku akan menjaganya. Telur ini pun kemudian menetas. Dan ajaib, telur ini pun menetas menjadi ayam yang kokoh dan tangguh. Ayam ini pun mempunyai suara yang aneh. Kukaruyuuu, tuanku Cindelaras tinggalnya di hutan dan ayahnya adalah raja jenggara. Cindelaras sangat kaget mendengar suara ayam yang aneh itu. Ia pun menceritakan kepada ibunya. Dan ibunya pun akhirnya menceritakan yang sebenarnya. Bahwa Cindelaras adalah putra dari raja jenggara. Cindelaras pun bersikeras ingin mencari ayahnya ke istana. Ia pun membawa serta ayam kesayangannya. Di tengah perjalanan menuju istana, Cindelaras bertemu dengan segerombolan orang yang sedang mengadu ayam. Melihat ayam Cindelaras yang besar dan kokoh, mereka pun menantang ayam Cindelaras. Namun, tak satu pun dari ayam mereka mampu memalahkan kehebatan dari ayam. Cindelaras. Kehebatan ayam Cindelaras pun akhirnya terdengar sampai ke telinga raja. Raja pun akhirnya mengundang Cindelaras ke istana. Paruka, hamba menghadap. Cindelaras selamat datang di istanaku. Sebelum ayamku dan ayammu bertarung, aku punya satu syarat. Jika ayammu menang dalam pertarungan ini, akan kuserahkan separuh dari harta kekayaanku. Tapi bila ayammu kalah dalam pertarungan ini, kau wajib menyerahkan ayammu kepadaku. Dan kau bersedia untuk dipancung. Baiklah, paduka. Beberapa saat kemudian, kedua ayam pun bertarung dengan kokoh. Ayam Cindelaras mampu mengalahkan ayam raja. Dan ayam pun berkokok. Kukuruyu! Tuan ku Cindelaras tinggalnya di hutan dan ayamnya raja cenggala. Setelah mendengar suara ayam yang aneh pun, raja menjadi kaget. Ia pun bertanya. Cindelaras, siapa sebenarnya dirimu? Ampun, paduka. Sebenarnya hamba adalah putra dari permaisurimu. yang telah kau buang ke hutan. Apa? Jadi selama ini pati tidak membunuh permaisuri. Pati, ceritakan yang sebenarnya. Pati pun akhirnya menceritakan yang sebenarnya. Bahwa sebenarnya permaisuri sangat tidak bersalah. Dan akhirnya raja pun menyesal atas perbuatannya. Berarti, aku selama ini telah membuat kesalahan besar. Aku telah menghukum permaisuri yang tidak bersalah. Pati, hukum selir dengan hukuman yang setimpal. Akhirnya, permaisuri pun dijemput ke istana oleh raja. Dan akhirnya mereka pun hidup berbahagia. Baiklah, demikianlah dongeng yang dapat kami sampaikan. Untuk pesan moral yang dapat kami sampaikan adalah, apabila kalian berbuat kesalahan, suatu saat akan mendapat balasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih.